Kita akan melihat kembali kondisi terkini, kericuhan tampaknya mulai terjadi ketika aparat kepolisian menembakkan water cannon untuk memecah konsentrasi masa. Anda bisa lihat di layar kaca bahwa masa memancing barikade yang dibentuk oleh aparat kepolisian dengan memukulkan bambu. Kemudian pagar yang sudah roboh ke barikade yang dibentuk oleh aparat kepolisian. Di layar kaca ini bukan masa mahasiswa karena tidak terlihat mengenakan jaket alma mater. Lokasinya adalah di belakang gedung DPR-MPR Seneng Jakarta. Nah ini merupakan lokasi di gerbang belakang untuk akses masuk ke gedung DPR-MPR. Bisa Anda lihat bahwa aparat kepolisian sama sekali tidak bergemi, tetap menjaga barikade. Sementara masa mencoba untuk terus memecah barikade yang dibentuk oleh... Aparat kepolisian. Kurang dari setengah jam masa diharuskan untuk membuarkan diri. Anda bisa lihat saat ini. Kendaraan water cannon kembali menyemprotkan air untuk membuarkan masa. Karena memang tinggal setengah jam lagi masa diberikan izin untuk menggelar unjuk rasa. Seharusnya unjuk rasa diharuskan berakhir pada pukul 18 waktu Indonesia. Kendaraan water cannon bergerak maju. Untuk membecah konsentrasi masa. Anda bisa lihat bahwa masa mencoba untuk memanjat barikade yang dibentuk oleh aparat kepolisian dan melemparkan botol serta batu ke barikade aparat kepolisian. Kalau dilihat dari gambar, masa yang melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian ini tidak menggunakan jaket alma mater dari universitas tertentu. Sehingga kami tidak bisa memastikan dari mana masa ini terasal. Kita lihat bahwa masa mencoba untuk maju. Ada dua orang yang mencoba untuk melemparkan besi. Ada dua orang yang mencoba untuk menerobos barikade yang dibentuk oleh aparat kepolisian yang menggunakan papan besi. Situasi di gerbang belakang gedung MRDPR lebih panas. Atau sedikit ricu dibandingkan yang ada di depan gerbang utama gedung MRDPR Seneng Jakarta. Masa masih terus meneriakan yel-yel dan juga menyanyikan beberapa lagu untuk membakar semangat para demonstran. Anda bisa lihat saat ini beberapa orang mencoba untuk mendorong pagar besi memecah barikade polisi namun berhasil dipukul mundur kembali oleh water cannon. Penyemprotan kembali dilakukan untuk memecah perumunan mata. Informasi yang baru saja kami dapatkan bahwa Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan pernyataan resmi melalui akun twitternya di mana Sufmi Dasko Ahmad sebagai pimpinasi dan paripuna menyampaikan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang direncanakan hari ini tanggal 22 Agustus batal dilaksanakan oleh karenanya pada saat pendaftaran pilkada tanggal 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan bugatan Partai Buru dan Partai Gelora. Ini bisa dipastikan bahwa tidak akan ada lagi sidang paripurna yang digelar oleh DPR untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Sehingga kesimpulannya bahwa DPR akan mematuhi putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait pasal ambang batas pencalonan kepala daerah dan juga batas usia pencalonan kepala daerah. Dengan demikian, jika mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, maka Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangharap dipastikan tidak bisa melaju di kontestasi Pilkada Serentak 2024 dan partai-partai baik, partai parlemen ataupun non-parlemen, artinya partai yang memiliki kursi maupun tidak memiliki kursi di DPRD bisa mengajukan calonnya sendiri di Pilkada Serentak 2024. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.